Selain saudara, di Deli Serdang, Sumatera Utara, pemerintah kebupaten memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong di Desa Karanggading. Pemkap akan bekerja sama dengan beberapa kalangan, termasuk pihak imigrasi, untuk langkah selanjutnya. Keputusan ini diambil setelah Bupati dan Pejabat Pemkap Deli Serdang mendatangi lokasi pengungsian. Bupati juga memberikan bantuan makanan dan obat bagi pengungsi. Pemkap berharap penanganan para pengungsi tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemkap ini dihadiri oleh pihak IOM, ada URHCR, dan pihak Fores Melawan, dan juga dari pihak imigrasi Melawan, tadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita cari solusi yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang pengungsi dan rohingya. Ini mungkin untuk sementara. Nah untuk progresnya terkait apakah memang ada upaya relokasi atau seperti apa ini ke depan? Ini lagi kita sedang dalam proses untuk membicarakan itu. Polisi mulai menyelidiki dugaan penyelundupan manusia dalam kasus kedatangan warga Rohingya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecurigaan muncul karena berdasarkan laporan warga ada dugaan kapal pengungsi sengaja dikaramkan atau dirusak secara sengaja di perairan dekat desa. Itu yang kita selidikin karena informasi itu isu yang menyebabkan dari masyarakat yang kita dengar dari masyarakat. Jadi karena memang kapal itu kandas ada beberapa sempak seperti beras bertumpah di situ jadi ada peraduga-peraduga dari masyarakat yang menganggap itu kemungkinan sengaja dirusak supaya berdampar lah gitu. Jadi kalau ada kita nanti akan kerjasama dengan tripung poldak apakah ada pelanggaran CPPO di situ atau pelanggaran people smuggling di situ. Dari pengungsi sendiri Sementara itu soal temuan tanggal lahir sama yang dimiliki pengungsi Rohingya badan dunia yang mengurusi pengungsi UNHCR menjawab merupakan kesepakatan yang dibuat UNHCR. Alasannya karena para pengungsi Rohingya tidak bisa mengingat tanggal lahir dan tidak memiliki dokumen pendukung. Maka disepakati tanggal lahir semua sama 1 Januari dengan tahun mengacu pada pengakuan umur mereka saat dibuat kartu. Jadi mereka ini kan terutama Rohingya ya Bang ya Rohingya ini kan memang stateless arti stateless adalah mereka itu tidak diakui keluarga negaraannya bahkan mereka tidak punya akta kelahiran Jadi mereka tidak tahu kapan mereka lahir Jadi seperti praktek UNHCR Jadi bukan hanya di Indonesia saja nih Bang Jadi praktek UNHCR di negara manapun pada saat pengungsi kita daftarkan dan mereka tidak mengetahui tanggal kelahiran mereka kita selalu merefer ke 1 Januari dan mereka tidak mengetahui tanggal